Warga di PTN Rancabali, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan bayi baru lahir di Sungai Cikukulu pada Minggu 18 April 2021. Saat ditemukan, bayi tersebut masih dalam keadaan hidup. Kapolsek Cianjur Kota, Kompol Ahmad Supriyatna menjelaskan, bayi tersebut ditemukan sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat oleh salah satu warga yang mendengar suara tangisan di dekat sungai. Kapolsek mengatakan, bayi malang itu ditemukan oleh dik-dik beserta istrinya di samping Sungai Cikukulu yang tepat berada di samping rumahnya. Kapolsek mengungkapkan, dari pengajuan saksi, awalnya mengira bahwa suara tersebut adalah suara kucing. Dik-dik beserta istrinya pun langsung memberitahukan kejadian itu kepada RW serta warga lainnya. Bayi baru lahir berjenis kelamin perempuan tersebut langsung dibawa warga ke bidan setempat untuk diperiksa keadaannya. Saat ini, polisi masih menyelidiki siapa orang yang tega membuang bayi malang tersebut. Untuk sementara, bayi disimpan di bidan. Sementara ini pihak kepolisian masih menyelidiki siapa orang yang membuang bayi tersebut. Wawan Sutiawan, Kirex TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!